Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anyway, today Ms. Ruhu would like to give you an English online material And it is about kinds of occupation You also can find it on your book page number 35 until 36 But before we start our English online material, let's recite Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Amin Baik anak-anak, hari ini Ms. Nurul akan memberikan materi tentang kinds of occupation Yang juga bisa kalian buka di LKS kalian di halaman 35 sampai 36 Are you ready? Oke then, let's move to the material Let's mention some occupations you know Mari sebutkan beberapa pekerjaan yang kalian tahu Environment Oke, terukkan Ms. Nurul Environment Pemadam kebakaran An astronaut Terukkan Ms. Nurul An astronaut Seorang astronaut Seorang astronaut A pilot A pilot Terukkan Ms. Nurul A pilot Pilot A painter Terukkan Ms. Nurul A painter Pelukis Dancers Terukkan Ms. Nurul Terukkan Ms. Nurul Dancers Dancers Penari A singer Terukkan Ms. Nurul A singer Penyanyi A doctor A doctor Terukkan Ms. Nurul A doctor A doctor A teacher Terukkan Ms. Nurul A teacher Guru 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 Students Terukkan Ms. Nurul Students Murid 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 A driver Terukkan Ms. Nurul Terukkan Ms. Nurul A driver Pangamudi A farmer Terukkan Ms. Nurul A farmer Petani Sekarang kita sudah tahu beberapa occupation atau pekerjaan Sekarang waktunya untuk mempelajari apa itu to be To be is a tool used to connect subject and other words such as people, noun, adjective, verb, etc. To be adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan subjek dan beberapa kata lainnya Seperti orang, kata benda, kata sifat, maupun kata kerja, dan lain sebagainya There are three to be Ada tiga to be Those are Is And Are Yaitu Is And Are There are some subjects Ada beberapa subject Those are I Artinya Artinya You Artinya Kamu They Artinya Mereka We Artinya Kita Si Artinya Dia Perempuan He Artinya Dia Laki-laki It Artinya Ini Ini Untuk Benda Now Let's learn How to use To be Sekarang Mari kita Pelajari Bagaimana Menggunakan To be Seperti yang Miss Nur Jelaskan Tadi To be Adalah Alat Untuk Menghubungkan Antara subject Dan Other words Atau kata lain Kata lain Disini Bisa Beberapa Help Seperti Contohnya Tadi Ada noun Atau kata Benda Ada adjective Atau kata Sifat Ada People Orang Ada juga Verb Atau kata Kerja Tetapi Karena Hari ini Miss Nur Memberikan Materi Tentang Occupation Atau Pekerjaan Maka Kita Menggunakan Kata lainnya Itu Adalah People Atau Orang Jadi Untuk Menghubungkan Subject Dengan People Maka Dibutuhkanlah To be Saya ulang Jika Ingin Menghubungkan Antara Subject Dengan People Maka Dibutuhkanlah To be Sebagai Kata Penghubungnya Perhatikan Tabel Disini I Menggunakan To be M Untuk Menghubungkan Dengan People People Disini Saya Beri Contoh A Student You They We Menggunakan To be Are Untuk Menghubungkan Dengan People Seperti Contoh You Are A Doctor They Are Tensors We Are Singers She He It Manggunakan To be Is Untuk Menghubungkan Kata People Seperti contoh She Is A Teacher He Is A Pilot It Is A Table Karena It It Adalah Untuk Kata Benda Maka Other words Menggunakan Noun Atau Kata Benda Sebab It Digunakan Hanya Khusus Untuk Kata Benda Bukan Untuk People Maka Saya Mengambil Contoh It Is A Table Remember Ingat I Manggunakan To be M You They We Manggunakan To be Are Si He It Manggunakan To be Is Okay Now It Time To Practice Sekarang Waktunya Untuk Latihan Before We Start Our Practice Please Prepare Your Notes To Write Your Answer For The Question Jadi Sebelum Kita Misurul Berikan Soal-soalnya Silahkan Siapkan Catatan Kalian Atau Buku tulis Kalian Untuk Menulis Jawaban Dari Pertanyaan Yang akan Misurul Berikan Sambil Mempersiapkan Catatan Saya Akan Berikan Contoh Bagaimana Cara Menjawabnya So There Will Be A Picture Jadi Pertama Akan Ada Gambar Kemudian Kalian Diminta Untuk Membuat Kalimat Sesuai Dengan Gambar Tersebut Contoh Disini Ada Gambar Seorang Laki-laki Yang Sedang Menyanyi Maka Kita Cari Tau Penyanyi Itu Bahasa Inggris Apa Singer Ya Betul Singer Kemudian Kita Cari Tau Siapa Yang Sedang Menyanyi Ternyata Adalah Seorang Pria Maka Subject Dia Laki-laki Menggunakan Subject He Berarti Berarti Kita Sudah Punya He Kita Sudah Punya Singer Tinggal Kita Menggabungkan He Kita Menggabungkan Subject He Dengan People Singer Maka Diputuhkan To be Apa To be Dari He Ternyata Dari catatan Tadi To be Minyahi Adalah Is Sehingga Terbentuklah Kalimat He Is A Singer Sampai Sini Bisa Dipahami Oke Apakah Sudah Siap Catatannya Kita Akan Mulai Untuk Latihan Silahkan Nanti Jika Ada Gambar Lebih Dari Dua Orang Atau Lebih Dari Satu Orang Maka Gunakanlah Subject Mereka Atau They Dan Gunakan To be Sesuai Dengan Penggunaannya Oke Sudah Siap Let's Start Number One Please Answer The Question Number One Silahkan Jawab Pertanyaan Gambar Nomor Tiga Dibuat Kalimat Seperti Contoh Misur Akan Berikan Waktu Silahkan Ditulis Di Buku Tulis Kalian Dan Nanti Jawaban Kalian Bisa Dikirim Melalui Whatsapp Secara Personal Ketentuan Pengambilan Foto Tugas Akan Saya Share Di Grup Kelas Tiga Have you Finished? Boleh Dicari Di Buku LKS Kalian Oke Next Number Two Silahkan Misurul Masih Beri Waktu Untuk Menjawab Nomor Dua Boleh Dicari Di Buku LKS Oke Number Three Have you Finished? Oke Next Number Four Have you Finished? Next Number Five Have you Finished? Oke Next Number Number Six Have you Finished? Finished? Okay Okay Next Number Seven Have you Finished? Finished? Finished ok, next number 8 this is the last number please ensure the picture have you finished? ok well done students great nah, nanti silahkan jawabannya yang kalian tulis di buku tulis difotokan kemudian dikirim melalui pribadi WA saya ketentuan dari pengambilan foto tugas akan segera saya share di grup dan juga jawabannya atau penjelasan dari jawaban latihan kali ini juga akan saya share di grup insya Allah semoga dari materi ini bisa memudahkan anak-anak untuk memahami untuk menambah kosa kata bahasa inggris kalian ok thank you for watching terima kasih telah menonton jangan lupa untuk tetap semangat buat belajar di rumah ya insya Allah ke depan akan saya berikan materi seperti ini saja supaya lebih memudahkan lebih memfasilitasi ilmu untuk anak-anak walaupun hanya belajar di rumah happy learning at home guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh best love miss nurul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati